Al-Fatihah Jangan adalah kal-kalanya Hamnya berubah, tipiskan Alhamdu Jangan Alhamdu kotor Dia harus bersih Alhamdu Orang yang mengajarkan seperti ini Adalah orang yang paling terbaik Di sisi Allah Dan orang yang belajar pun Termasuk orang yang terbaik di sisi Allah Di Yaman Itu banyak juga Bapak-Bapak Orang-orang Arab Jangan dipikir orang Arab itu ngerti Tulisan Arab Jangan dipikir juga orang Arab itu ngerti Bacaan Al-Quran Ada sebagian Kalau di Yaman ya Biasanya perbatasan Dari sini Boyolali ke Solo Nah disitu ada penjaganya Penjaganya tentara-tentara bersenjata Orang-orang asing ditanya Mana KTP-nya Kasih lihat KTP Ini KTP Diputer tuh puter Loh kenapa? Buta huruf Jelas Orang Arab Buta huruf diputer-puter KTP Udah tau deh gambarnya Masih diputer Kenapa? Nggak bisa baca Arab Jelas Demikian pula orang-orang Arab Itu banyak di majelis Tahsin Ternyata nggak bisa Baca Al-Fatihah dengan benar Banyak juga Karena mereka Biasa menggunakan Bahasa kampung Kalau bahasa kampung Itu suka disingkat-singkat Misalnya K berubah jadi Iqara Iqra Itu orang Arab Kayak gitu tuh Daki K Jadi Dari Jadi Kof Berubah jadi Jadi banyak Mereka nggak bisa bahasa Arab juga Kalau ngomong ya bisa Tapi baca Belum tentu bisa Dan orang-orang tua Pada belajar Karena itu Nah punten Untuk jenengan Yang sudah sepuh Nggak usah malu Belajar Tahsin Ustaz Nggak bisa Kalau sudah Alhamdulillah Rabbil Alamin Nggak bisa dirubah Ya fatakullah Mas tatu Jenengan nggak dosa Kan sudah ada usaha Berusaha Seperti Apa yang diturunkan Oleh Allah kepada Jibril Apa yang diajarkan Jibril Kepada Muhammad S.A.W Cara menekan Itu ditenggorokan Ternyata nggak bisa Memang lidahnya Jawa Tengah Ngalamin Nadanya udah bagus Sudah Tapi makronnya Kurang bagus Ketika sudah dilatih Ternyata hasilnya Masih seperti itu Ya jenengan Nggak dosa Tetap dapat pahala Kan itu biasanya Baru-baru belajar Tahsin Baru-baru belajar Tajwid Kadang Soan Biasa Baru dapat satu jurus Kan gitu Kayak jagoan aja Tapi udah ngerti Perjalanan panjang Belajar Oh Ternyata nggak apa-apa Selama dia sudah belajar Mampunya cuma sampai situ Ya nggak ada dosa atasnya Jadi nggak ada hak Nggak ada hak buat kita Untuk meremehkan bacaan orang lain Nggak boleh Wah ini bacaannya gimana Ini udah pake sorban Jenggot panjang Masih ngalamin Wah Yang nggak ada hak buat kita Untuk mengucapkan kalimat seperti itu Nggak boleh Menghinakan Kaum muslimin Ada yang bacaannya bagus Ada yang bacaannya nggak bagus Itu tuh karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi bukan sebagai alat Untuk menjatuhkan Seseorang Allahul musta'at Terima kasih